Intro Hai guys, welcome back to my channel Finally, bertemu lagi bersama aku Andi Dan yang kali ini, aku ingin bahas tentang lagu anak yang kalau misalkan diputer terbalik Artinya sangat menyeramkan Dan lagu yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu lagu dari Coco Melon Nah siapa sih yang disini gak tau Coco Melon? Pasti adeknya, ponakanya, bahkan anak kalian yang punya anak penonton aku Pasti kalian sering menyuguhkan tontonan Coco Melon Karena ya, itu sangat mengasihkan dan sangat menghibur bagi bocil-bocil Nah tapi, ternyata ada fakta gelap di balik Coco Melon So kalau kalian penasaran gimana kisahnya, jangan lupa tolong klik like, komen, subscribe, nyalain lonceng notifikasinya Agar kalian gak dilihat sekalian Gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru Dan tanpa kelamaan lagi, langsung aja kita ke videonya Coco Melon adalah salah satu acara yang paling populer di semua platform streaming Dan sudah ada selama beberapa tahun yang lalu Dan sampai saat ini terus menarik jutaan penonton setiap harinya Nah jika kalian menonton Coco Melon ini yang udah dewasa-dewasa Mungkin ya pasti kalian mengakui Kalau emang kartun ini sangat kayak menyenangkan, penuh warna Dan tampilannya itu yang sangat-sangat modern, kayak colorful banget guys Namun apa yang kalian lihat sekarang tidak selalu demikian gitu Dan faktanya konsep di balik Coco Melon Sebenarnya pertama kali dikembangkan pada tahun 2006 Nah serial ini muncul dari pasangan California yang ingin menghibur anak-anak mereka sendiri Mereka membuat video animasi untuk putra mereka dan memposting video pertama mereka ke internet pada tahun 2006 Setelah melihat betapa anak-anak mereka menyukai kartun itu Jay John salah satu pencipta mengatakan bahwa dia dan istrinya yang merupakan seorang ilustrator buku Terinspirasi oleh reaksi positif anak-anak mereka terhadap cerita dan animasi Yang akhirnya memberikan mereka ini kepercayaan diri yang lebih Untuk memulai sesuatu yang baru dan membesarkan kartun-kartun yang tadinya emang buat anaknya Jadi kayak konsumsi publik gitu Ya walaupun Coco Melon ini udah ada sejak beberapa tahun yang lalu Udah cukup lama ya guys Tapi Coco Melon ini udah mulai melejit nih Udah melambung pesat semenjak beberapa tahun belakangan ini By the way Coco Melon ini awalnya dimulai sebagai ABC Kids TV Nah penciptanya akhirnya mengubah nama menjadi Coco Melon Karena menurut mereka nama itu akan lebih menarik secara universal Dan ternyata memang benar Seiring dengan perubahan animasinya Yang kayak animasi yang kayak jadul gitu Diubah menjadi animasi tiga dimensi Dan walah ternyata semakin melejit dan menarik lebih banyak penonton Dan bahkan channel Youtubenya Coco Melon ini Sudah memiliki 148 juta subscriber Dan menjadikan channel nomor dua terbesar di dunia Channel Youtube bahkan PewDiePie aja kealah guys Nah dengan kesuksesan yang dimiliki oleh Coco Melon sekarang ini Mereka tidak hanya stuck pada kayak bikin animasi atau serial-serial Tetapi mereka ini membuka sayapnya lebar-lebar Dan mulai membuat merchandise tentang Coco Melon Nah jika kalian punya anak ponakan Atau yang bocil-bocil yang emang suka sama Coco Melon Dan Coco Melon ini udah ada Udah dijual di toko-toko manapun Kayak Target atau mungkin Amazon Atau oleh shop-olong shop gitu loh Dan emang bonekanya tuh laku banget guys Bahkan langka Saking langkanya orang-orang tuh kayak Suka ngejual dengan harga yang tidak masuk akal Tapi dengan kesuksesan Coco Melon yang sangat-sangat luar biasa Pasti ada aja orang yang kayak gak suka Nah salah satunya adalah PewDiePie Youtuber yang memiliki banyak subscriber Nomor berapa ya sekarang aku juga lupa ya Nah ini juga ada artikel yang aku baca nih Penghapusan video milik PewDiePie Dilakukan lantaran video yang diunggah oleh dia Dinilai Youtube sebagai konten yang berisi penindasan terhadap anak-anak Sebab dalam video itu PewDiePie melontarkan kalimat yang seolah-olah mengolok-ngolok Karakter anak-anak yang ada di dalam konten Coco Melon Menurut Youtube hal itu tidak pantas diucapkan Karena mengandung kalimat yang vulgar dan menyinggung video-video di dalam Youtube-nya Coco Melon Tapi guys ternyata Coco Melon ini juga katanya berbahaya bagi anak-anak Karena ini ada satu artikel yang menyebutkan Coco Melon disebut memicu anak-anak terlalu aktif Belakangan sebuah program anak-anak berisi medley lagu-lagu anak berjulil Coco Melon Menjadi favorit hampir semua anak di dunia Beberapa warganet menyoroti bahwa tayangan Coco Melon memicu anak-anak untuk jadi terlalu aktif Pasalnya tempo adegan per adegan disebut terlalu cepat Sebuah penelitian pada tahun 2011 dikutip dari parents.com menyebutkan Bahwa menonton sebuah program dengan tempo yang cepat selama 9 menit Mampu merusak fungsi eksekutif seorang anak Tapi emang sih sometimes tayangan Coco Melon itu kayak adegan per adegan itu kayak cepat banget gantinya Dan warnanya itu sangat colorful, kalian bikin puyeng gitu kepala Terus ini ada salah satu lagu dari Coco Melon yang katanya ketika diputar terbalik Itu mengadung arti yang sangat menyeramkan dan kayak gak nyangka gitu Padahal kalau misalkan kita denger lagunya versi normalnya itu kayak biasa aja Fan ceria artinya juga kayak happy Tapi ternyata setelah diputar balik kok jadi gini gitu loh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah tadi apa tuh? Ada elder oh atau laki-laki tua gitu pokoknya Terus ada Hai girl club can Hai girl ayo bisa ke club gak? Oh kayak diajakin ke club malam gitu Terus kayak April Ini kata-kata kasar sih terus apa? I broke muslim Aku merusak muslim Ini kurang ajar banget nih agama kita dihina Terus apa nih? I move me Aku pindah I may Ayo kita Itu kotor banget artinya I may sauce Sauce itu kan kayak minta pertolongan ya Aku kurang paham juga I'm not nice Aku gak baik Artinya kayak aku gak baik April France April kita berteman Pergo crazy me Artinya kalau gak salah kayak tombak menjadi gila kita Oh mungkin kayak yaudah Tombak aja biar gila kali Ngadi-ngadi Zombie Oke kenapa ada zombie? Mother Ini artinya kata-kata kasar Elder form Kayak laki-laki tua Hai girl club can Ayo kita ke club Electro man Manusia listrik I broke muslim lagi Ya pokoknya gitulah artinya Kayak rada aneh dan gak nyambung Cuman ya mungkin itu Terus guys ini ada salah satu lagu Atau mungkin kayak video Yang dibuat oleh salah satu netizen Yang katanya kalau misalkan kita menonton video Koko Melon yang ini Bisa menimbulkan efek yang pusing Ketakutan dan gelisah gitu loh Coba kalian tonton dulu ya Sampai jumpa Nah gimana setelah kalian menonton Aku sih biasa aja ya Kenapa-napa It's fine gitu loh Ya Oke guys Jadi segitu aja pembahasan kita Tentang kisah gelap Di balik Koko Melon Dan lagunya yang diputer balik itu Dan kalau misalkan ada info tentang Koko Melon Yang belum aku tau Kalian bisa komen di bawah Dan kalau misalkan kalian Mau aku bahas lagu apa lagi Tapi yang belum aku bahas ya Jangan yang udah bahas kalian request Komen di bawah And thank you so much for watching And I'll see you in my next studio Bye-bye 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 Bye-bye